Intro Pemirsa ke sana Jika orang yang pikun itu memiliki banyak dosa sebelum pikun dan sempat bertaubat Apakah anak-anaknya atau ahli warisnya boleh menobatkannya? Dalam hal ini anak-anaknya atau ahli warisnya tidak bisa melakukan taubat atas nama orang tuanya yang pikun Jika yang bersangkutan pernah melakukan dosa besar dan belum bertaubat Karena taubat itu memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi Yaitu menyesal, berhenti dari dosanya, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi Taubat tidak akan terlaksana tanpa penyesalan terhadap dosa yang dikerjakan Orang yang tidak menyesal berarti dia senang dengan perbuatan tersebut Dan kemungkinan besar akan terus-menerus melakukannya Akankah kita percaya bahwa seseorang itu bertaubat Sementara dia dengan senang hati masih terus melakukan perbuatan dosa tersebut? Hendaklah ia membangun tekad yang kuat di atas keikhlasan Kesungguhan niat serta tidak main-main Tapi bagaimana mungkin orang yang sudah pikun itu menyesali perbuatannya Dan bagaimana pula dia membangun tekad yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut Padahal dia sudah pikun, tidak ingat apa-apa Namun demikian bukan berarti jalannya sudah buntu Jangankan orang yang pikun Orang yang sudah mati pun masih bisa dibantu oleh anak-anaknya yang masih hidup Dosa yang berkaitan dengan hak sesama manusia misalnya Masih bisa ditebus oleh anak-anaknya Seperti memintakan maaf kepada orang yang pernah disakiti Memohon agar diikhlaskan Mengembalikan atau mengganti barang yang telah dirusak Atau diambil dengan tanpa hak Demikian juga bila dia pernah menggunjing orang Menuduhnya telah berzina atau yang semisalnya Sementara orang yang dia gunjingi atau dia tuduh itu belum mengetahuinya Maka anaknya bisa mendoakan kebaikan Dan memintakan ampun untuk orang tuanya yang pikun Di samping itu anak-anaknya juga masih bisa Menambah amal kebaikannya dengan cara bersedekah Seperti disepakati para ulama Pahala sedekah bisa dihadiahkan kepada orang lain Baik yang masih hidup maupun yang sudah mati Ulama kontemporer mengatakan Untuk sedekah maka disepakati bisa bermanfaat bagi yang hidup maupun yang mati Demikian pula doa Bisa bermanfaat bagi orang yang masih hidup dan yang sudah mati Dan terakhir Meskipun sang anak tidak bisa mewakilinya bertobat Tetapi bisa melakukan amalan lain yang fungsinya hampir sama dengan tobat Yaitu istighfar Memintakan ampunan Berbeda dengan tobat Pintu istighfar masih terbuka selebar-lebarnya Bahkan setelah meninggal pun masih dimintakan ampunan Terkait dengan ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan orang-orang yang datang sesudah mereka Mereka berdoa Ya Tuhan kami Ampunilah kami dan saudara-saudara kami Yang telah beriman lebih dahulu dari kami Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami Terhadap orang-orang yang beriman Ya Tuhan kami Sungguh engkau maha penyantun, maha penyayang Al-Quran Surah Al-Hashr ayat 10 Oleh karena itu panjatkan doa Untuk orang tua yang sudah pikun Dengan doa yang tentu sudah dihafal semua orang Doa ini adalah penggabungan antara doa yang tersebut Dalam dua ayat yang berbeda Pertama dalam Surah Nuh ayat 28 yang berbunyi Tuhanku ampunilah aku dan ibu bapakku Al-Quran Surah Nuh ayat 28 Dan doa yang tersebut dalam Surah Al-Isra Ayat 24 yang berbunyi Dan ucapkanlah wahai Tuhanku Kasihilah mereka keduanya Karena mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil Al-Quran Surah Al-Isra ayat 24 Pemirsa kesana Sampai disini akhir perjumpaan kita hari ini Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan ketabahan Dalam menjalankan perintah-perintahnya Dan menjauhi larangannya Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda 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 Terima kasih atas perhatian Anda